hai 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 metode metode bcjt yaitu metode pembelajaran dengan membuat lingkaran dalam berbagai persiapan disini saya menggunakan video pembayaran mahan ajar saya untuk mengajar dengan tema umbil-mbian sebelum itu saya memper silakan anak-anak untuk berbicara dan saya memutupkan videonya bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo anak-anak hebat bagaimana kabarnya nak? semangat? masih dong apalagi ada ayah dan bunda yang menemani bertemu lagi dengan ibu guru tapi kali ini ibu guru berada di sebuah perkebunan di sekitar ibu guru banyak umbil-mbian seperti tema kita kali ini yaitu tanaman dengan subtema umbil-mbian tetapi sebelum kita lanjut membahas tentang umbil-mbian seperti biasanya mari kita berdoa dulu doa belajar bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik amin bagaimana nak? sudah berdoanya? alhamdulillah kita harus senantiasa membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan nah sekarang kita lanjut membahas tentang umbi-umbian umbi adalah bagian dari tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk umbi biasanya berada di bawah permukaan tanah contohnya seperti contohnya seperti saya akan memperkenalkan teman-teman umbil-umbian ini adalah umbi yang terbentuk dan berasal dari akar aku akan memperkenalkan teman-teman umbiku yang lain yang pertama aku dan lobak aku dan lobak adalah keluarga perbedaan kami terletak pada warna isi dan warna kulit aku berwarna jingga dan si lobak berwarna putih nah sekarang si lobak mau kembali ke dalam tanah dulu ya dadah lobak sekarang adalah bawang bawang adalah jenis tanaman umbi lapis bawang memiliki banyak keluarga ada bawang merah bawang putih bawang bombay dan ada juga bawang kucai bawang adalah jenis umbi yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia sekarang bawang-bawang masuk dulu ke dalam tanah ya itu tadi si bawang sekarang kita berkenalan dengan si umbi yang lain ini adalah bit warnanya merah gelap bit adalah jenis umbi-umbian yang banyak digunakan untuk pengobatan alami karena bit ini mengandung karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral yang berguna untuk tubuh manusia wah luar biasa si bit tetapi masuk dulu ke dalam tanah ya dadah bit sekarang mari kita ke tempat lain untuk berkenalan dengan si kentang ini adalah kentang ini adalah kentang kentang adalah jenis umbi-umbian yang banyak digemari oleh manusia rasanya lesat dan bisa diolah menjadi berbagai macam makanan wah kentangnya banyak ya mari sama-sama kita hitung 1 2 3 4 5 5 6 7 jadi kentangnya ada 7 angka 7 itu seperti ini halo aku angka 7 aku pamit dulu ya dadah dadah 7 nah sekarang aku pamit juga ya dadah nah itu tadi umbi-umbian yang berasal dari bawah permukaan tanah semoga anak-anakku bisa paham dengan apa yang kita bahas tadi ya nak ibu guru pamit dulu ya sampai jumpa anak-anak hebat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai ya hai 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 hai